Ayo! Kenal gak banget? Kenal gak tak? Kola, otos, otos, otos! Anita punya hobi gak? Sukanya apa? Ngantuk ya? Ngantuk dia? Di sini Amel, udah bagus nih Amel ya? Amel tinggal sering ngelakuin aktivitas Amel tau rumahnya dimana? Tau Tau? Pengen pulang gak Amel? Hmm pengen pulang Ini kalo gak kita lagi kasihin 2 bulan Ini kalo dia bukan wilayah Ada wilayah Bita Tau 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 pakai salia maskernya pakai buka dulu kerudungnya tuh kayak hitam dibuka dulu buka dulu kalau gak dibuka susah buka cangkolin ke telinga buka dulu pelan-pelan buka ininya yang disini salia buka dulu buka gak bisa nah gitu bisa susah nah kan bisa beres-beres gitu terus ngapain aja beres-beresnya nyampu nyampu suka nyampu mau bersihin kasur dia ngurusin diri sendiri disamping itu juga kadang suka ngebantuin saya masak suka masak Anitta suka masak ini sekarang Anitta kenapa lemas? iya lemas kenapa lemas? harus mentah mudah tadi bu? iya perjalanan kali ya naik? naik apa sih? gak naik mobil doang naik mobil angkot pusing pusing kepalanya tapi obatnya masih ada bu? masih karena saya belum lama bahwa kita itu baru sekitar 10 hari yang lalu oh baru sebulan 10 hari 10 hari 10 hari jadi masih ada 20 hari obatnya masih ada ini ketemunya di jalan juga? sering di puskes mas bahkan pernah nimpuk dokter disini sering tidur di depan puskes mas terus kadang di depan masjid ini masjid Agung Anyer iya iya di pinggir jalan dulu Anitta punya hobi gak? sukanya apa? ngantuk ya? ngantuk dia tadi abis dikasih obat abis dikasih obat iya udah istirahat dulu kalau ini yang satunya siapa teteknya? Amel Amel ini gimana bu ceritanya? ini tinggalnya di jalan di serang terus kebetulan memang belum saya upload di youtube jadi belum terkonfirmasi keluarga tapi dia apal semua alamatnya cuman dia cenderung ngumpulin minum paramek aja minum paramek katanya kalau pusing minum paramek umurnya berapa Amel? 27 29 29 20 yakin 29 lahirnya tahun berapa? ah coba tanya dulu lahirnya tahun berapa lahirnya berapa? Amel lupa lupa? lupa 27 udah gak apa-apa tapi kan sekarang masih udah rapi udah pake waju bersih ya mandi juga udah sering mandi ya makan udah sering makan kalau Amel minum obat juga? belum belum minum obat tapi gak begitu pahit enggak kalau dia banyak ini kayaknya oh butuh kasih sayang butuh perhatian butuh ketegasan juga butuh ketegasan sama saya dia ngerasa kadang suka oh mamah katanya gitu karena identik ya kalau di jalan itu kan ngerokok ya ngerokok kuat ngopi kuat gitu nah sekarang lagi dibatasi secara pelan-pelan gitu cuman dia sih gak tau nih udah ngerasa nyaman gak di mamah? insya Allah insya Allah katanya enak di jalan apa enak ngikut mamah? enak di mamah enak di mamah alhamdulillah iya saya kebanyakan di yayasan saya nganggup mereka adalah anak jadi manggilnya semuanya hampir mamah semuanya kecuali ini satu nih itu kalau manggil jadi dia nganggapnya iyu nganggapnya kakak karena saya kenal dia sebelum saya punya youtube setahun saya kenal dia ngasih makan tiap hari setelah saya punya channel youtube barulah saya upload upload alhamdulillah sekarang udah mulai banyak stabil partitv iya untuk kegiatan di yayasan jiwa berseri channelnya cuman kalau saya mau nanya nih kayak semacam amel gini butuh obat apanya kalau dia tidak mengganggu kayak dia teris ada ini terisnya enggak pernah enggak pernah terus sepon nyakit diri sendiri enggak ada halusinasi sepon dengar atau suka ngomong sendiri gitu enggak dia enggak enggak pernah ngomong sendiri enggak pernah halusinasi cuman cenderung dia ngumpulin itu kalau dia ngeliat beling kaca ya itu ya ngeliat kaca terus jarum karet itu yang dia kumpulin itu banyak dalam jumlah banyak apa yang terlihat diambil yang terlihat ya ambil bahkan dia minta untuk nali-naliin di jari-jarinya itu ditaliin karet buat ngaca dia buat ngaca kalau untuk amal suka ngaca takut kacak-acakan gitu ya terus kenapa suka ngacanya enggak apa pengen ngaca aja memang bisa di terapi sendiri cuman berarti dikasih tahu yang benar itu seperti apa iya memang ini awalnya amal saya memang beruntak banget bahkan saya aja disetak beruntak banget ya beruntak banget cuman dia untuk mempertahankan dirinya dia dia gak mau digagu orang ngakanya dia beruntak gak mau tapi setelah dikasih pengertian alhamdulillah dia nurut disini amal udah bagus nih amal ya amal tinggal sering ngelakuin aktivitas yang aktif kayak bersih-bersih atau ngebantuin mama ya ngebantuin mama di ayasan terus kalau mau ngaca pada saat mandi amal harus batasin pada saat siap-siap nah kalau udah terlihat rapih udah amal gak usah ngaca terus-terusan oke yang warna oranye kemarin tuh saya lupa dua hari gak ngasih obat karena sibuk terus ya karena gini saya kan gak ada relawan lain jadi sendiri jadi saya ngurusin segitu banyaknya ya saya masak yang nyuci piring yang ngurusin mereka cuman memang sekarang ada amal kadang amal yang nyuci piring gitu terus ada satu lagi yang ngawur banget halunya banyak banget tapi dia nyambung gitu kalau masak itu perlu obat apa gak yang kayak gitu tapi dia lupa semuanya dia lupa semua dia gak pernah ngedenger bisikan dia gak pernah ngomong sendiri cuman kalau diajak ngomong dia gak nyambung terus dia juga lupa dirinya sendiri siapa asalnya dari mana cuman yang dia inget cuman nama doang kalau itu mungkin jadi karena dia ada tekanan dia dalam alam sadar yang paling rendahnya itu dia ingin merupakan gak pernah kecelakaan enggak gak tau soalnya saya kan nemunya disini di depan bus kesmas karena emang ingin lupa kan ada kenangan buruk yang memang memori itu sengaja menutup jadi tidak akan ingat dirinya yang mau membuka diri pribadinya yang mau membuka kembali memori yang ada itu kalau misalkan sampai saat ini dia masih buka masih gak mau membuka ya gak apa-apa penting dijalanin kehidupan yang berlanjutnya kalau saya membahas masa lalu karena kalau membahas masa lalu takutnya teringat malah ngedrop lagi jadi mental kadang diajak ngomong juga sayangnya ngomongnya A dia jawabnya B kalau itu sih memang sebetulnya harus ada obat ya kalau udah udah kalau kayak Amel kan masih bisa ngobrol masih nyambung kalau ada salah-salah kita yang masih nyambung berarti masih konservatif jadi gak usah pakai obat kalau udah sampai parah gak bisa nyambung kayak jauh umur tadi itu harus dikasih obat kalau Anita beri kecewa obat kan ya udah dari tahun 2017 dari tahun 2017 2017 dari tahun 2017 kebetulan didekuti nama siapapun dia susah Amel tau rumahnya dimana tau pengen pulang gak Amel pengen pulang pengen ya masih inget ibu bapak Amel siapa masih masih inget alesan Amel pergi dari rumah terus tinggal di jalan itu kenapa gak ada alesan pengen aja ada masalah atau berantem sama orang tua atau saudara gak gak ada tapi pengen tiba-tiba di jalan itu gak Amel pernah disamperin sama orang tua Amel gak belum pernah ibu juga bukati juga belum pernah menghubungi keluarganya belum iya jadi ini saya kan ada butuh penanganan semuanya yang disana kan perlu kayak model romsa Sani ya terus sama UCEP itu memang saya pikir perlu untuk dibawa kesini bisa ya bu yang nanti konsul sama Pak Udin kalau yang tidak ada identitasnya disini bisa di cover gak untuk pengen selamanya juga kita udah berusaha memberikan pengen tetap walaupun nanti saya sambil menunggu informasi sudah bisa ini ke bu yang ini tapi saya sudah berikan pengen termasuk tapi dia ita memang gak ada data terus kemarin si si jawabannya tidak banyak jadi gini bu sementara saya berani berarti daripada orang terlantar atau terlantar tidak ditanggap nanti nanti nunggu jawaban dinas kalau kata dinas jangan kan di si kesua online itu ada pasien luar wilayah ada itu berarti artinya kita boleh memberikan pelayanan selagi itu masih ada di jodan di di test dengan catatan artinya ada jila gitu kan nah kalau sebentar ini saya belum konsul tetap saya masih berikan beberapa minggu ini gitu jadi bisa saya bantuan konsul ke istri dan ok jib ya artinya kalau kita lain kesen juga bu ini walaupun dia bukan wilayah ada di wilayah kita banyak membantu wilayah kita yang seandainya kebutuhan kemarin misalnya ya kalau kemarin sini gitu jadi saat ini kita masih tetap memberikan kelayanan itu sampai kita nanti menguji dan di kesehat ini juga masalah wilayah dan gaya kita selesai untuk dokter mungkin sampai saat ini nanti kita koordinasikan dulu dengan kakuinas dengan kepala yang di bagiannya jadi bisa lebih terstruktur gitu 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 itu nanti kalau masalah obat kalau bisa ada jadwal kita mau bertunyi ke sana nanti dikabarin ke Pak Udi terima kasih ibu sebelumnya nanti bersemuanya mungkin dan alhamdulillah teman-teman semua diperlancar untuk mendapatkan penanganan keselahatannya terima kasih ibu sehat ya mbak mbak mel sehat ya sehat sehat terima kasih mbak mari hari ibu untuk hal yang biasa tadi saya lagi konsum tau-tau udah pergi hilang tadi tadi melihat lewat lagi jajan nunggu kita meleng sedikit pun sedikit meleng sedikit langsung kabur itulah kalian langsung pulang kita kenapa kita untuk semuanya emang muntah enak badan terima kasih